Kelas 8, Kurikulum Merdeka, kita masuk pada unit 2, halaman 37, Pergi Parade atau Pergi Pawai. Nah, di sini kita lanjutkan. Kita lihat di sini ada gambar orang Pergi Pawai ya. Nah, lanjut. Sesi 1, sampaikan apa yang kamu ketahui. Langkah pertama, lihat pada gambar berikut ini. Ini ada lomba-lomba yang populer di Indonesia dalam perayaan Hari Kemerdekaan. Nah, pertanyaan pertama, kegiatan apa yang kamu pernah berpartisipasi atau pernah ikut? Nah, di antara ini yang kamu berpartisipasi yang ikut ya. Jawab pertanyaannya, sampaikan kepada teman kamu tentang partisipasi kamu itu atau keikutsertaan kamu itu pada acara tersebut. Nah, jadi bercakap-cakap kamu ini nanti. Nah, masuk kepada sesi 2, listening, mendengarkan. Bagian A, dengarkan audio 1.3. Sebentar lagi kita dengarkan. Galang dan teman-temannya sedang membicarakan tentang aktivitas mereka dalam merayakan hari ulang tahun. Nah, perhatikan kotak kata-kata berikut ini. Ini dia. Ada kotak kata-katanya. Ini penambahan kosa-kata kamu dalam berbahasa Inggris. Ini bicok, nah tersedak. Kalau pastennya, ini dia. March, ya. Berbaris. Kostum-kostum. Aoson lorun biasa. Syaimalu. Naik buruhur lingkungan sekitar atau tetangga. Bisa juga seperti itu. Nah, kita lanjut pada percakapannya. Nah, keesokan hari setelah perayaan hari kemerdekaan. Nah, ini dia di sekolah. Nah, sekarang kita perdengarkan suara listening-nya ya. Kamu simak. Hi, everyone. How was the game? It was awesome. I agree. It was the best Independence Day celebration ever in our school. It was. There were many fun games like the Karapak Race, Tug of War, and Marble and Spoon Race. We had some winners from our class. Galang came first for the Marble and Spoon Race. Yes, it was a tight game between me and Moneda. Yeah, I came second, but I beat Galang in the Krupak Race. Haha, that was fun. I remember you almost choked. Haha, that's true. By the way, did you join a parade in your neighborhood? No. I like watching the parade. Me too. But I love parade. I like wearing costumes. I love parade too. It's fun. Well, Pipit and Andre, you should join us in our school parade next week. Nah, itulah. Sekarang kita masuk pada bagian B. Dengarkan kembali audio seti-tiga yang tadi. Dan bacalah kelimat-kelimat di bawah ini. Lingkari huruf T jika benar. Dan lingkari huruf R atau lingkari huruf R jika salah berdasarkan dari dialog yang di atas tadi. Nah, nomor pertama telah dibuatkan untuk kamu. Jadi yang nomor satu ini, itu fail, false ya, salah. Galang menjemput nomor dua, juara dua pada lomba kelereng di atas sendok. Itu nomor satu, salah ya. Dia nomor dua, eh nomor satu. Nomor dua, monita memenangi lomba kerupuk pada acara hari kemerdekaan. Itu jawabannya adalah benar. Benar ya, true. Nah, ini dia jawabannya. Nah, itu true. Kemudian nomor tiga, monita hampir tersedak dalam lomba kerupuk kris. Bukan. Ya, eh. Monita nomor tiga, apakah monita hampir tersedak? Ya, tidak ya. Tidak, monita hampir tersedak. False. Nomor empat, Galang dan Andre bergabung lebih dari dua kompetisi di perayaan hari ulang tahun, tahun kemarin. Ya, hari kemerdekaan ya, tahun kemarin. Nomor empat, itu false ya. Dia tidak gabung. Pipit berpikir, atau berpendapat, bahwa berayaan hari kemerdekaan itu sangat membosankan. Tentunya tidak false itu ya. Nomor enam, Pipit suka menonton parade atau pawai. Benar, dia suka menonton pawai daripada mengikuti pawai. Monita, sangat malu untuk ikut pawai. dia tidak malu ya. Dia sangat menyukai pawai. False di sana. Nomor delapan, monita mengajak Andre dan Pipit untuk bergabung dalam parade minggu esoknya. Siapa yang? Pipit dan Andre, you should join Pipit dan Andre. Ya, monita ya, true di sana. Nah, demikian dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.